GUSI BERDARAH Dok, jika terjadi gangguan gusi berdarah, apa yang harus dilakukan? Gusi berdarah ada beberapa penyebab, namun yang paling sering adalah kebersihan diri dan mulut. Jadi ada pla menempel sehingga gusi terjadi inflamasi sehingga mudah berdarah. Kita harus mengatasinya bagaimana? Kita harus, satu kalau gusi berdarah jangan dibiarkan. Kalau kita sikat, kadang-kadang kita takut semakin sikat, semakin berdarah. Padahal sebaiknya, sikat dengan sebaik-baiknya, sedangkan berkurangnya, pla, gusi akan lebih mudah tidak berdarah. Jangan dibiarkan untuk berkumur terus-menerus, karena luda itu adalah transportasi untuk darah bisa keluar. Lebih baik pakai kasa yang cukup lembab, misalkan kita tekankan pada daerah yang berdarah tersebut, 4 menit begitu dilepas, biasanya tidak ada berdarah lagi.